Halo, selamat menikmati. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama saya Agung Prasta. Masa diduga anggota salah satu perguruan silat menyerang sebuah padepokan silat di Madiun. Puluhan personil TNI Polri pun diterjunkan untuk memubarkan masa. Selain cuplikan informasi tadi, kami telah menyiapkan serangkaian informasi dari Saantiro Jawa Timur dalam CNN Jatim Today edisi Rabu 17 Januari 2024. Kita awali dari info toko perabot rumah tangga di Tulungagung, Selasa Suri terbakar hebat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap toko beserta isinya. Kerugian akibat kebakaran ditaksir miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami di CNN Jatim Today karena sesaat lagi ada perkembangan terbaru terkait upaya pencegahan polio di Jawa Timur. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Jatim Today. Capaian supekan imunisasi nasional polio di Surabaya hingga 15 Januari 2024 sudah mencapai 79 persen. Imunisasi polio dilakukan serentak dalam dua putaran hingga 25 Februari mendatang. Kebijakan diambil untuk menghentikan penyebaran virus polio. Ya musim penghujan telah tiba, jangan lupa siapkan stamina. Salah satunya dengan menikmati minuman penghangat badan yang selain nikmat, kasiatnya pun tak diragukan. Informasi cara nikmat menjaga stamina ini sekaligus menutup edisi CNN Jatim Today hari ini. Saya Agung Prasta bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia, pakeknya santan. Jadi rasanya lebih gurih. Wajang ronde ini memang naik daun kalah hujan. Tak pelat, permintaan minuman penghangat badan ini meningkat tajam. Karena selain rasanya nikmat, kasiatnya pun tak bisa dipandang sebelah mata. Bingung pilih yang mana, ronde atau tawa? Yang jelas, dua minuman ini menjadi andalan kalah musim penghujan, biar tubuh selalu fit. Ganjar Ucak Sono, di Dini Suwandani, Surabaya, Jawa Timur.